Ah, malah aku juga denger, kamu tuh programmer hebat disini. Gak, gak mungkin. Bagaimana bisa mereka nemuin gue? Mereka! Jika ada satu saja kebocoran datang, kamu bisa hidup dengan tenang lagi. Pagi, Rika. Pagi juga, Mbak Ayu. Kamu kemarin pulang malam ya? Soalnya tadi, pas di tempat jualan sayur itu, kamu dikosipin sama ibu-ibu. Ya kan udah biasa aku dikosipin, Mbak. Iya sih, tapi lama-kelamaan sama Mbak Ayu kamu jadi jelek loh karena ibu-ibu itu. Aku abu dulu juga sih, Mbak. Lagian aku tidur disini ya cuma buat tidur doang gitu di rumah ini. Abis itu, balik lagi deh ke tempat kerja. Emang programmer itu kerjanya sampai malam ya? Yang tergantung juga sih, Mbak. Aneh-aneh kerjaan zaman sekarang, programmer, youtuber, editor, koruptor. Ih, gak ngerti deh saya. Itu kandungan Mbak gimana tuh kabarnya? Baik-baik aja sih. Kenapa kamu gak beri nikah aja daripada kerja? Capek. Bukannya lebih capek nikah ya, Mbak? Enggak dong. Kalau misalnya nikah kan kita dinafkahi. Tapi kenapa Mbak masih kerja? Itu biar bantu-bantu keluarga. Kan lumayan pendapatan jadi double. Oh gitu. Tapi lebih enak menafkahi diri sendiri sih, Mbak. Gak perlu dibagi dua. Ya udah sih, saya cuma mau kasih saran aja. Supaya kamu gak telaman ngejomblo, takutnya jadi perawat dua. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu nih Mbak. Mau siap-siap, seolah-olah kita lagi udah mau berangkat kerja nih. Demi sih. Yuh, setahun gak percaya. Kenapa tadi pas lagi ngobrol sama Mbak Ayu, gue ngerasa lagi ya ada yang ngawasin ya? Halo Mbak. Kamu siapa? Oh, saya karyawan baru di kantor ini. Dan bakal jadi rekan Mbak. Oh, kamu tuh orangnya. Salam penal ya, saya Rika. Kalau saya panggil Rika aja boleh? Boleh. Kamu udah lama ya kerja di sini? Saya baru berapa bulan yang lalu. Oh, aku juga denger. Kamu tuh programmer hebat di sini. Tapi kenapa programmer hebat kayak kamu? Cuma diem di kota kecil kayak gini. Harusnya kalau misalnya kamu ke kota lain besar, kamu bisa lebih berkembang. Ya, cuma pengen suasana yang baru aja sih. Kurang suka sama akhir perkotaan. Oh, gitu. Maaf ya, jangan terlalu sering mengajak saya mengobrol saat sedang bekerja. Oh, iya Mbak. Hai, aku boleh duduk di sini kan Mbak? Kalau sekarang aku boleh bicara sama kamu. Nanti saja, saya sudah makan. Oh, iya Mbak. Maaf. Silahkan dilanjutkan makanannya. Selamat menikmati makanan kamu ya. Saya sudah selesai. Eh, tapi makanan kamu belum habis. Saya sudah tidak ada langsung makan lagi. Tidak boleh ada yang terlalu dekat semua gue atau dia akan dalam bahaya. Rika, bagaimana perkembangannya? Semua data sudah ada di sini, bos. Aku sudah berhasil masuk ke server mereka tanpa terdeteksi. Bagus, Rika. Bagus, 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 bagus. Kali ini kita harus langsung menghancurkan mereka. Karena mereka pasti tidak tahu serangan ini berasal dari mana. Apa rencana selanjutnya, bos? Kita akan gunakan data-data ini untuk menghancurkan setiap orang yang ada di perusahaan itu. Dan kita akan menang. Tanpa ada setiap orang yang tahu bahwa kita lakuinya. Kamu baik-baik saja, Radika. Memang kamu kelihatan seperti dirisah gitu? Aku baik-baik saja, bos. Cuma emang beberapa hari belakangan ini aku kurang disirahat. Jadi agak capek dan lumes. Baiklah, kamu bisa disirahat dulu. Dan pastikan data itu aman. Dan tidak ada sepon orang yang mengakses selain saya. Baik, bos. Dan Rika, jangan sampai kamu menggiat hati organisasi ini. Kamu paling tahu kan? Apa yang akan saya lakukan kepada orang yang berkhianat di organisasi ini? Aku tahu, bos. Ini kesempatan terakhir aku. Kalau aku tidak lakuin disekahkan, aku akan berjumpa kesih selamanya. Semua bukti sudah mengirimkan kekuatan wajib. Aku untuk perlindungan secepatnya. Dan aku sudah tidak punya waktu lagi. Gue harus keluar dari sini. Setelah ini gue cuma harus bertahan hidup biar mereka tidak bisa menemukan gue. Rika! Eh, ya. Kamu tidak kenapan apa? Saya. Saya tidak kenapan apa? Ada apa yang kamu manggil saya? Tidak sih. Aku cuma mau nanya. Kamu ada mau nitip makan siang, tidak? Soalnya aku mau belanja keluar. Bolehkah saya ikut? Saya butuh udara segar sekarang. Boleh dong. Yuk! Kita sudah menemukan kamu. Tidak ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Enggak, gak mungkin. Bagaimana bisa mereka nemuin gue. Rika! Kamu yakin gak kenapan apa, kan? Soalnya kamu kelihatan kayak gak tenang gitu dari tadi. Saya gak kenapan apa. Kamu lanjut aja makan ya. Saya mau ke kantor duluan. Udah, tenang aja. Gak risiko siapa kok di belakang kita. Oke. Kamu gak rasa ada yang ikutin kita, ya? Oh, enggak kok. Enggak ada. Aman. Tenang aja. Aku tuh bakal menjagin kamu. Jadi kamu gak bakal kenapan apa. Nanti kalau misalnya ada yang apa-ngapain. Kamu juga aku kok yang bakal pertama maju. Gua udah blogin semua nomor ini. Buat kalian yang mau lihat sisi lain dari gue. Gua bakal hadir dengan versi yang berbeda. Dan tentunya gua bakal hadir lebih sering di layar tapi kalian. Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalau kalian penasaran, bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini. Supaya kalian bisa tahu lebih banyak tentang hormon. Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah. Jadi, semakin cepat kalian subscribe channelnya, semakin cepat juga hormon bakal upload video dan nemenin makan malam kalian. Terima kasih banyak yang udah subscribe dan bye-bye! Eh, Rika! Tumen banget kita barengan dateng ke kantornya. Bersiaplah! Orang-orang terdekatmu akan jadi targetnya. Rika! Eh! Itu tangan kamu kenapa? Kenapa? Ini! Gak apa kok, cuma jatuh. Kapan? Tadi pagi perasaan kamu masih baik-baik aja kok. Tadi pas keluar dari kantor, tiba-tiba dia nyerempet aku. Yaudah deh, langsung jatuh. Gak apa-apa. Cuma luka biasa kok ini. Mereka mulai targetin Aldi ternyata. Sebentar ya mbak, biar aku ambil pesanan minuman kita dulu. Aldi orang baik. Gue gak bisa biarin Aldi terlibat sama gue. Atau dia bisa dalam bahaya. Gue sekarang masih buronan. Apa gue harus ngarelain perasaan gue sekarang? Cuma-cuma. Ya? Apa? Iya, iya kakak. Kakak sekarang ke sana. Tunggu sebentar ya. Kakak langsung ke sana. Tunggu, tunggu. Eh, Rika. Rika. Ada apa, Rika? Rika, tenang ya. Orang tua kamu tambahkan kenapa-kenapa. Kok pasti baik-baik aja? Semua ini salah gue. Iya, orang tua kamu gak celakaan. Iya, mas. Bisa ini disini salah kamu. Gimana kalau misalnya aku bilang? Aku tuh buronan, ha? Buronan. Maksudnya? Dulu tuh gue hacker nih sebuah organisasi. Dan organisasi ini jahat banget. Dia selalu lakuin hal-hal jahat. Dan memperdaya gue untuk buat gue untuk ngelakuin hal-hal jahat juga. Sampai akhirnya gue ngerasa pekerjaan gue dulu itu udah bener-bener jahat. Dan ngerugiin banyak orang. Sampai akhirnya gue berani buat mengkhianatin organisasi itu. Berarti kamu mengkhianatin organisasi itu? Aku akhirnya ngelaporin mereka ke pihak berwajib. Tapi aku lupa juga kalau mereka nguntutin dia sama sama pihak berwajib. Sampai akhirnya aku ketahuan. Aku mulai pindah dari satu kota ke kota lain. Untuk menutupin jajan dan hidup beradaan aku. Supaya mereka gak bisa nemuin aku. Tapi sekarang... Mereka udah ngelakuin aku. Mereka udah ngelakuin error orang-orang terdekat aku. Tapi kamu hebat. Karena udah berani keluarga organisasi itu. Sekarang kamu tenang aja. Karena udah ada aku disini bakal selalu minumin kamu. Haldi! Haldi kenapa kamu bisa kayak gini? Aku gak kenapa-napa kok. Gak kenapa-napa tapi kepala kamu udah luka gini Haldi. Aku juga gak tau kenapa. Tapi tadi kayaknya rem aku tiba-tiba blong deh. Makanya aku jadi tabrakan. Jadi mereka udah mulai targetin kamu ya? Oh enggak. Ini bukan salah kamu kok. Maafin aku Haldi. Seandainya aja kamu gak ngebantuin aku. Pasti kamu gak akan terlibat kayak gini. Rika. Please. Jangan nyalahin diri sendiri kayak gini terus. Aku kan udah janji bakal selalu nemenin kamu dan ngelindungin kamu. Mereka gak akan berhenti sampe mereka dapetin apa yang mereka mau. Tolong jawabin aku Haldi. Ini demi kebaikan kamu. Jadi apa rencana kamu sekarang? Mau pindah ke kota lain? Atau mau ganti identitas? Atau apa lagi rencana kamu? Aku udah gak tau. Aku capek sembunyi. Aku capek hidup. Hidup dalam tekaran kayak gini. Aku capek. Rika, aku gak bisa ninggalin kamu dalam kondisi yang kayak begini. Kamu gak seharusnya terlibat disini Haldi. Kamu bisa ninggalin aku aja biar kamu aman. Enggak Rika. Aku gak mau ninggalin kamu lagi dan gak mau ngebiarkan kamu sembunyi terus. Kalau kamu sembunyi terus kayak gini, masalahnya gak bakal selesai. Kita harus bener-bener hadapin masalah ini biar masalahnya bener-bener selesai jadinya. Kita harus cari jalan keluarnya Rika. Kamu tenang aja. Ada aku disini yang bakal bantu kamu. Intinya, kita gak boleh saling bohongin. Kita harus terbuka satu sama lain dan gak ada rahasia diantara kita. Semua bakal baik-baik aja. Percaya sama aku. Mereka udah dateng disini. Aku harus pergi sekarang, Haldi. Enggak. Kamu harus ikutin aku terus. Kamu harus selalu sama aku. Kita harus hadapin ini bareng-bareng, Rika. Gak, gak, Haldi. Mereka ini orang yang beda. Mereka ini gak bisa diajak bernegosiasi. Kalau kamu udah dianggap menghalangi jalan mereka, kamu udah bakal dihabisin gitu aja. Aku tahu resikonya. Tapi aku gak mau biarkan kamu pergi sendirian. Rika! Aku tahu kamu ada di dalam sini. Jangan sampai aku mendobrak pintu ini dan menghancurkan serta menghabisi kamu. Hai, Rika. Sudah lama kita udah bertemu. Aku pikir kamu sudah melupakanku. Apa yang kalian mau, ha? Aku udah keluar dari organisasi itu. Udah gak ada hubungan lagi kita. Hah? Kamu pikir kamu bisa pergi dengan begitu gampang ya? Kamu sudah tahu terlalu banyak tentang organisasi ini. Jangan harap kamu bisa pergi dengan tenang. Aku akan selalu menerormu. Sampai kamu mati. Kalau kalian mau nyentuh Rika, Kalian harus hadapi aku dulu. Siapa kamu? Bocah. Jangan sekali-sekali campur dalam urusan ini. Atau sosok nanti kamu akan ngesal. Aku gak akan biarin kalian nyakitin Rika. Berani sekali ya kamu. Kamu tidak tahu kalau saya bisa menghancurkan kalian berdua detik ini juga. Tunggu! Aku tahu. Bos pasti pengen bunuh aku kan? Silahkan bunuh aku. Tapi aku cuma pengen kasih tahu. Kalau saat aku udah meninggal nanti, Masalah ini gak akan selesai di sini aja. Ini akan tetap berlanjut. Apa maksud kamu? Aku masih pegang data yang penting bagi organisasi, bos. Jika aku publikasi itu, Maka hancurlah kehidupanmu. Jadi maksud kamu, Kalau saya benar kamu pergi, Kamu bakal memastikan data itu tetap aman? Dan kamu pikir, Saya percaya, Hah? Akan hal itu? Kalian udah tahu gak reputasi aku? Aku gak pernah main-main sama hal kayak gini. Dan kalian tahu kan gimana kinerja aku? Aku bisa mengerjakan semua file-file itu bahkan tanpa ketahuan orang sedikitpun. Oke. Karena aku sudah tahu bagaimana tabiatmu. Aku akan membiarkan kamu pergi. Tapi dengan syarat, Jika ada satu saja kebocoran data, Jangan harap kamu bisa hidup dengan tenang lagi. Kau memilih jalan yang tepat. Kita berhasil untuk saat ini. Iya, tapi ini belum selesai, Rika. Kita harus pergi dari sini karena mereka pasti bakal kembali lagi ke sini. Aku tahu. Tapi setidaknya untuk saat ini kita masih hidup. Aku ke toilet bentar ya. Iya. Maaf ya Aldi. Kamu gak bisa terus ikut aku yang hidup dengan rasa ketakutan ini. Ini masalah aku. Jadi biar aku yang selesaiin semua ini sendirian. Rika. Eh. Rika kemana? Apa dia lagi ketahuan ya? Ini suara tabat. Aldi, maafin aku. Aku tahu kamu pasti bakal marah, kecewa, Dan mungkin merasa dihanatin sama aku. Ini keputusan paling sulit dalam hidupku. Tapi aku tahu. Demi keselamatan kamu, Aku harus melakuin ini. Aku juga mau tetap ada di samping kamu. Tapi aku gak bisa. Bahaya yang ikutin aku terlalu besar. Aku gak bisa biarin kamu kejebak di dalamnya. Aku pergi bukan karena aku gak peduli. Sebaliknya, Aku pergi karena aku cinta sama kamu. Lebih dari yang pernah aku bilang sama kamu. Kamu gak pantas hidup dalam ketakutan kayak yang aku alami selama ini. Tolong lupain aku, Aldi. Kamu harus jalani hidup yang aman dan bahagia. Tanpa bayangan masa lalu aku yang menghantui kamu. Terima kasih untuk cinta yang besar. Yang mudah kamu kasih buat aku. Maafin aku. Dan selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.